Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di Belajar Indonesia Channel kali ini kita melanjutkan tentang berbagi file untuk banner laundry cdr coreldraw dan juga psd adobe photoshop yang keempat tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan untuk filenya tetap di halaman ini atau di channel ini jangan lupa di subscribe dulu kita langsung pada pembahasannya sebelumnya teman-teman kita seperti biasa selalu menyiapkan 2 ekstensi ini psd dan juga cdr kenapa? karena banyak pengguna adobe photoshop dan juga coreldraw kita coba disini nanti kita akan membagikan itu dalam 3 file untuk adobe photoshop sedangkan untuk coreldraw ya ini kita membagikan hanya dalam 1 file dengan 3 desain sedikit diulas teman-teman ini adalah tampilan sepanduknya ya ini berbeda di dalam sepanduk yang dibuat sebelum-sebelumnya yaitu ada beberapa gambar background yang kita setting menjadi bayangan menggunakan pengaturan gambar mode multiply seperti yang teman-teman lihat bisa kita cek ini ukuran 1x3 ini 85x200 dan ini ukurannya 1x2 atau 100x200 saya review aja sedikit bahwa di dalam desain yang ini teman-teman masih menggunakan aksen gelembung sabun seperti yang teman-teman lihat dan di bagian belakang disini ada bagian backgroundnya dengan menggunakan warna yang di set multiply juga di bagian sebelah kiri ini kita dibagi dua ya jadi sebelah kanan untuk deskripsi sebelah kiri untuk ilustrasi bisa teman-teman lihat disini di dalam Adobe Photoshop nya itu sudah di set ber folder folder atau ber layer layer jadi nanti cara pengeditannya teman-teman tinggal di klik aja disini ada bagian objek yang hilang berarti itu adalah bagian objek tersebut yang saya coba akan di edit salah satu saja yang paling krusial mungkin disini adalah tulisan untuk brand dan juga ada untuk tagline dan juga ada untuk nomor telepon yang nanti akan dihubungi kalau misalkan laundry anda itu menggunakan jasa jemput atau jasa kirim seperti itu cara mengeditnya teman-teman tinggal menggunakan text tool aja di bagian toolbox sebelah kiri tinggal di klik aja lalu tinggal diganti seperti itu kalau misalkan tulisannya polos tanpa menggunakan efek seperti nomor telepon yang ini jika teman-teman menggunakan efek seperti yang teman-teman lihat pada tulisan brand hafsa laundry kebetulan ini adalah nama anak saya ini nama fontnya adalah dancing script yaitu dari google phone jadi teman-teman tinggal diganti aja dengan catatan efek dari ini efek dari drop shadow nya dan juga efek dari gradient nya itu dihilangkan dulu ya nanti kita coba di edit dulu untuk text nya aja ya kita ganti misalkan menggunakan nama istri saya itu adalah devil laundry misalkan ya ini berarti di klik dua kali teman-teman seperti ini ini secara itu sudah jadi untuk tulisan dpi jadi teman-teman nanti diseleksi aja seperti ini tinggal di drag teman-teman nah untuk menggunakan gradient nya itu kita tinggal menggunakan blending option aja di klik kanan pada menu layer ada blending option kita drag ke bawah dulu biarlah kelihatan lalu ada gradient overlay nah disini teman-teman ini gradient overlay nya ya nah kita oke dulu ya kita curi warna dari warna nah yang ini ya jadi warna yang hapsa aja nya nah klik lagi ya untuk gradient overlay nya teman-teman di klik nah disini tinggal di klik aja lalu dipilih pada warna kuning seperti itu dan warna biru nya dipilih lagi pada warna orange nah seperti itu tinggal oke aja lalu tekan oke dan ini digunakan untuk overlay nya ya teman-teman oke kita lanjut menggunakan stroke ya nah seperti ini ini stroke nya teman-teman kita oke dulu nah kalau di bagian yang tadi ya stroke nya itu warnanya warna biru teman-teman nah ini kita dinaikkan dulu ke atas nah ini ya stroke nya kita coba lagi di edit aja pada bagian efek oke nah ini stroke nah pilih disini warnanya klik aja nah seperti itu kita tekan oke dan selanjutnya ada warna putih yang tertinggal cara menggunakannya kita oke kan dulu aja ya nah yang ini teman-teman kita duplikat dengan ctrl j nah seperti itu jadi yang bagian depan itu yang tidak menggunakan stroke ya nah seperti ini ya jadi tidak ada stroke nya sedangkan yang bagian belakang itu tidak ada gradient nah jadi gradient dihilangkan nah seperti itu terus digeser sedikit teman-teman menggunakan mood tool ya oke seperti itu jadi sudah kelihatan ya nah kurang lebih lah seperti itu ya cara mengedit untuk namanya jika sudah tidak digunakan boleh dibuang untuk bagian yang bawaan dari template selanjutnya disini teman-teman ada ini ya ada gambar modelnya barangkali ini teman-teman mau diganti dengan menggunakan model yang lainnya jadi di dalam template ini ada tiga model yang digunakan misalkan cucian-cuciannya atau gambar-gambar orangnya atau mungkin model orang yang bisa digunakan kita coba dicontohkan saja salah satu cara memasukkan modelnya nah ya kita ambil coba disini nah jadi tinggal di drag aja teman-teman ke dalam Adobe Photoshop nya kita coba sesuaikan dulu boleh diatur untuk transparansi ini biar kelihatan ya nah segini misalkan oke setelah itu kita klik aja yang ini ya nah ini diklik sambil menekan kontrol nah lalu pilih lagi gambar yang tadi ya awas lupa menyimpan gambarnya disini kita pilih untuk opposite nya oke penuh dan digunakan add clipping mesh nah otomatis teman-teman akan masuk ke dalam lingkaran dan kita turunkan kembali tepat dimana si objeknya itu ada di dalam frame ya jadi drag aja nah ini di bawah tadi kita coba kehilangan jejak nah ini tinggal diturunkan aja ke bawah oke satu tingkat lebih tinggi nah jadi seperti itu ya cara memasukkan modelnya untuk text model dan ini bagian tengah saya rasa kalau mau diganti caranya sama hanya mungkin perlu penyesuaian untuk bagian drop shadow nya ini juga pemberian drop shadow sebenarnya mudah saja teman-teman jadi untuk drop shadow itu kita ambil aja dari blending mode yang tadi nah jadi di klik aja lagi ya nah disini teman-teman ada drop shadow nah kita pilih dengan warna putih boleh seperti itu terus untuk opposite nya boleh ditambahkan dulu jangan multiply bisa pilih normal atau bisa pilih overlay atau screen juga boleh kita coba dulu kita tekan oke nah disini ya ini untuk bagian shadow nya kita cek dulu kita lihat dulu oke kalau belum muncul kita lebarkan aja untuk drop shadow nya teman-teman nah ini masih ada ada size nya nah seperti ini juga ada spread nya nah seperti itu jadi untuk menggunakan drop shadow di dalam photoshop seperti itu kalau untuk objek yang lain juga sama bisa melakukan dengan cara yang sama itu mungkin untuk anda jika sebagai pengguna adobe photoshop sebaliknya jika anda pengguna coreldraw disini memang sama saja ya untuk penggunaannya hanya kita kosongkan ini untuk gambar modelnya karena komputer kita berat ya untuk ketika di upload nya nanti karena kita upload di google drive teman-teman nah cara menggunakannya seperti yang tadi hanya di bagian yang ini kalau tadi bentuknya image sekarang bentuknya menjadi vector jadi caranya ungroup all saja dulu teman-teman tinggal dipilih saja pada bagian tulisan nafsa seperti ini nah ini kan pon ya teman-teman kalau di belakang ini nah ini masih pon jadi kalau ini lebih mudah ya tinggal diganti aja misalkan rian ketik lagi ini juga sama rian lagi yang yang juga sama berarti tinggal rian lagi nah ini sudah ada teman-teman ini untuk tulisan bagian outline ini untuk warna putih dan ini bisa digunakan dengan keataskan dulu control home kita curi aja menggunakan interactive tool dan ada pada bagian copy fill pilih aja yang ini nah seperti itu ini sangat mudah kalau di coreldraw hanya teman-teman disini juga ada model ya model dari banner laundry nya teman-teman caranya hampir sama seperti yang tadi tapi ini lebih mudah ya di drag aja ke coreldraw nya di klik kanan for clip inside ini gambarnya besar ya teman-teman jadi perlu di penyusahian dulu oke kita ambil aja misalkan 10 oke nah seperti ini klik kanan core clip inside pilih yang warna abu nah kalau sudah klik kanan kembali ada feed content ada fill frame proporsional nah seperti itu otomatis ini objeknya akan masuk ya lakukan hal yang sama untuk template yang berbeda untuk tulisan yang di bawah ini sudah menjadi gap atau sudah menjadi objek jadi nanti teman-teman tinggal diulangi saja ya seperti itu oke sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bisa rafaat terima kasih salam belajar Nesia channel selamat Terima kasih.